Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di channel yang keren ini Nah sahabat di video kali ini Saya ingin buat ketan susu ya Atau tansu Nah berikut cara pembuatannya Yang pertama Ini saya sudah cuci Beras ketannya terlebih dahulu Nah disini saya masaknya dengan cara unik ya Lebih cepat ini Dan saya masukkan ke dalam Kuali seperti ini Lalu tambahkan Air Nah cara ini Paling simple dan lebih cepat Nah airnya secukupnya saja Sampai merata saja tidak harus banyak Atau tenggelamnya Dan ini nanti hasilnya empuk Dan pas tambahkan Santan sah-sah satu bungkus Seperti ini lalu kita aduk Nah santannya dihabiskan dulu Biar selesai Selanjutnya kita aduk Sampai merata Nah seperti ini bisa ditambahkan dengan garam Kalau yang suka asin Kalau yang tidak suka bisa Tidak usah tanpa garam ya Tapi disini saya gunakan Pai garam Selanjutnya diamkan Sampai mengental Nah seperti ini nih Nah sambil diaduk Kompornya dimatikan terlebih dahulu Nah ini sampai mengental Seperti ini selanjutnya kita angkat dan siapkan Kukusan seperti ini Jangan lupa ditambahkan Pandan ya Lalu masukkan peras ketan yang sudah di tim tadi ya Seperti ini Sampai selesai Selanjutnya kita tutup ya Lalu sudah selesai Nah Tutup seperti ini Tunggu sampai Beberapa saat Ini tidak sampai setengah jam Sudah matang dengan cara seperti ini Nah ini sudah matang Kita coba dulu Atau kita cek Apakah sudah matang atau belum Nah ini dia Kita coba Nah ternyata sudah matang ya Ini Benar-benar empuk Cara ini lebih cepat ya Dan Kita akan angkat Lanjut setelah diangkat Kita gunakan Atau kita Cetak Menggunakan Mangkok kecil Ini kalau untuk jualan ya Dan ini bisa di Biar rata Porsinya jadi bisa dicetak seperti ini Kalau tidak ya Gak apa-apa Langsung saja Masukkan ke tempat Nah Lanjut ke Taruh di tempat Yang sudah disiapkan Seperti ini Ini untuk Kalau misalnya Mau buat jualan ini Saya gunakan seperti ini Atau Buat teman-teman Yang mau buka Jualan Tansu Nah ini Nanti toppingnya Bisa digunakan Yang digunakan adalah Susu Atau keju Dan Bisa kacang Ada coklat Sesuai sahabat yang ingin Membuat atau menjualnya ya Disini saya gunakan Susu saja Sama keju Udah enak banget Nah seperti ini Setelah dikasih susu Bisa ditambahkan dengan Keju Kita baru Tiga juta lebih dahulu ya Nah seperti ini Ini sangat simpel Sekali cara pembuatannya Dan untungnya juga lumayan ya Ini bisa dijual Kapan saja Malam Siang Apalagi pagi-pagi Buat orang sarapan Bisa dijual di pinggir jalan Yang banyak orang lewat Nah Nanti ini bisa Disampur Atau bisa Dikombinasikan Dengan kopi Atau teh panas Ini sangat enak Sekali Dan Sangat mudah Dan simpel Cara pembuatannya Dan kalau Buat jualan Untungnya juga lumayan Nah mudah bukan Cara pembuatannya Sangat simpel Dan ini Mantap sekali Nah itu aja Buat Sahabat semua Itulah video dari saya Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga bermanfaat Dan Menjadi berkah Amin Terima kasih